Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di CCTV Update Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk restore default atau reset default atau mengembalikan pengaturan DVR ke pengaturan awal atau pengaturan bawaan pabrik untuk DVR merek scanner gitu ya Nah, DVR scanner yang saya gunakan tipenya seperti ini tampilannya seperti ini dan ini adalah tampilan-tampilan menunya seperti ini kemudian kalau misalkan kita klik menu, nanti tampilannya seperti ini ya jadi ini adalah tipe DVR scanner yang saya gunakan mungkin juga bagi teman-teman punya tipe yang sama tapi merek berbeda, itu bisa saja terjadi gitu ya nanti caranya juga bisa diikuti gitu Nah, untuk melakukan restore default atau reset default, kita perlu masuk ke menu maintenance ya Nah, di maintenance kita sudah langsung bisa melihat disitu ada menu restore default Nah, restore default ini fungsinya kalau misalkan kita mau menjual DVR kita supaya nantinya pengaturan-pengaturan kita hilang dan kembali ke seperti baru gitu ya atau misalkan ada kendala-kendala tertentu yang kita susah sekali untuk memecahkannya makanya kita lakukan restore factory setting gitu Nah, di sini sebenarnya restore default ada beberapa ini ya, pilihan restore record ya, kemudian restore kameranya atau configuration-nya atau maintenance atau restore factory setting Nah, karena kita mau merestore semuanya, kita pilih yang ini ya restore factory setting setelah itu kita klik apply Terus ini ada keterangan New setting will be activated after rebooting Reboot now, confirm Nah, nanti DVR akan apa namanya akan reboot ya, atau akan restart dan setelah restart nanti dia akan kembali ke pengaturan awal atau pengaturan bawaan Oke, teman-teman, ini adalah tampilan ketika setelah kita lakukan restore default atau restore factory setting Nah, ada keterangan ini boot wizard setting ini apa namanya including general, kemudian network, add camera, add record setting, dan sebagainya kalau misalkan teman-teman apa namanya mau ikutin juga nggak apa-apa kalau pun juga nggak juga tidak apa-apa gitu ya ini kalau misalkan kita klik next kita akan apa namanya diminta untuk masukkan password nah, password bawaannya itu adalah 12345 ya kita bisa coba terus kemudian kita enter kemudian kita login ya nah, ini ketika pertama kali login di sana ada keterangan untuk apa namanya mau dirubah atau nggak begitu nah, kita akan modify letter aja terus kemudian kita tinggal next-next aja ya kalau misalkan ada yang perlu disetting, ya disetting ini masih bawaan kalau mau di DHCP kita tinggal checklist kemudian kita next nah, disini untuk penambahan kamera kalau tidak ada yang ditambahkan kita bisa klik next disini pengaturan record kemudian kita klik complete saja nah, hanya seperti itu saja teman-teman bagaimana cara untuk restore default atau reset default DVR scanner baik, semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax